Jepang International Cooperation Agency mengundang sejumlah jurnalis televisi dari negara ASEAN untuk berpartisipasi dalam program pengurangan resiko bencana atau Disaster Risk Reduction Program. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran pentingnya penerapan mitigasi bencana dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu negara dengan area rawan bencana terbanyak, Indonesia masih lemah dalam penerapan mitigasi bencana. Bencana alam seperti gempa, tsunami, dan tanah longsor menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang parah. Selain rendahnya penerapan teknologi, lemahnya sosialisasi mengakibatkan masyarakat masih asing dengan istilah sistem pengurangan risiko bencana. Indonesia dan Jepang memiliki banyak kesamaan dalam hal potensi bencana. Namun, Indonesia perlu belajar banyak tentang bagaimana kesadaran bencana masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Media dinilai memainkan peran penting dalam hal ini. Berita 1 TV berkesempatan turut berpartisipasi dalam sosialisasi peningkatan kesadaran serta penerapan sistem antisipasi bencana. Belajar dari negeri Sakura diharapkan Indonesia semakin aktif dalam mengembangkan sistem pengurangan risiko, khususnya di area-area rawan bencana. Salah satunya dengan memperluas jaringan informasi dan peringatan dini ke pelosok negeri melalui media televisi. Selain itu, infrastruktur juga disulap agar ramah bencana. Dengan cara tersebut, korban jiwa dan kerusakan saat bencana alam datang bisa diminimalisir. Isu ini juga akan dibahas dalam konferensi internasional. Jepang akan menjadi tuan rumah bagi United Nations World Conference of Disaster Risk Reduction 2015 di kota Sendai, prefektur Miyagi. Keiko Ranti, Tommy Pribadi, Berita 1, Jepang